Suara mendesing. Sosok Liu Qingyang menghilang secara misterius. Itu sangat tiba-tiba sehingga tidak ada yang menyadarinya. Ketika Liu Qingyang muncul lagi, dia sudah berada di depan Panglima Besar. Mata dinginnya menata Panglima Besar. Tidak ada emosi manusia di dalamnya, hanya niat membunuh yang tak ada habisnya. Ini adalah pertama kalinya Liu Qingyang sangat marah sejak dia bangun. Kemunculan Liu Qingyang yang tiba-tiba mengingatkan Panglima Besar saat pertama kali dia melihat Liu Qingyang. Liu Qingyang juga muncul di hadapannya dalam diam. Namun, perbedaannya adalah mata Liu Qingyang telah berubah. Tuan Istana, selamatkan aku. Panglima Besar sangat ketakutan. Bukannya lari menyelamatkan diri, dia malah berteriak minta tolong. Teknik gerakan macam apa ini? Saya tidak menyadarinya sama sekali. Master Istana Awan Hijau terkejut. Selama pertempuran dengan Liu Qingyang, Liu Qingyang tidak menggunakannya sama sekali. Kalau tidak, Master Istana Awan Hijau akan mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Ini sungguh tidak sederhana. Li Yunsan mengerutkan kening. Dia juga kaget. Dia belum pernah melihat teknik gerakan aneh seperti itu. Aduh. Liu Qingyang, yang muncul entah dari mana, membawa pedang panjang di tangannya. Dia menebas leher Panglima Besar tanpa ampun. Dengan kilatan pedang, darah muncrat. Panglima Besar secara naluriah menutupi lehernya dan memandang Liu Qingyang dengan ngeri dan putus asa. Tubuhnya jatuh lebih cepat. Berani sekali kamu. Beraninya kamu membunuh Panglima Besar Istana Awan Hijau. Master Istana Awan Hijau sangat marah. Penduduk kota Green Rock hanyalah kultifator biasa. Mereka baik hati dan menjauhi urusan duniawi. Mengapa Anda harus membunuh mereka semua? Apakah penduduk Istana Awan Hijau semuanya adalah penjahat yang menindas yang lemah? Liu Qingyang berkata dengan dingin sambil menatap Master Istana Awan Hijau dengan mata dingin. Yang kuat dihormati. Jika ingin bertahan, yang lemah hanya bisa tunduk pada yang kuat, kata Li Yunsan dengan suara yang dalam. Kekuatan mengerikan dari makhluk surgawi tingkat satu menyebar. Desir. Begitu dia selesai berbicara, sosok Li Yunsan melintas dan menghilang. Kecepatannya sangat mengerikan. Dia tiba dalam sekejap mata dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Liu Qingyang. Angin palem bersiul dan menggulung hembusan angin. Terlihat bahwa telapak tangan ini sangat kuat. Saat Li Yunsan bergerak, Liu Qingyang segera merasakannya dan menggunakan teleportasi untuk menghindar. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak bisa lepas dariku. Suara dingin Li Yunsan tiba-tiba terdengar di telinga Liu Qingyang. Tidak baik, ekspresi Liu Qingyang tiba-tiba berubah. Ledakan. Uh. Telapak tangan Li Yunsan mendarat di dada Liu Qingyang. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Liu Qingyang, menyebabkan dia memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Kecepatan elite Heventier benar-benar menakutkan. Kekuatan Li Yunsan sangat menakutkan. Bahkan jika tubuh Liu Qingyang kuat, dia tidak dapat menahannya. Saudara Tianyi. Zee King berteriak panik. Zee King, berlari. Paman Kin berkata dengan ketakutan dan kecemasan. Penduduk kota Greenrock ingin membantu, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Mereka tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan Liu Qingyang terluka. Pemimpin muda sekte, itu adalah orang-orang dari Istana Awan Hijau. Fan Saoyun dan Aoyan telah tiba di langit. Itu benar-benar Liu Qingyang. Pandangan Fan Saoyun tertuju pada Liu Qingyang yang terluka. Saat Li Yunsan bergegas keluar lagi, Fan Saoyun mulai bergerak. Desir. Li Yunsan tiba dalam sekejap dan ingin membunuh Liu Qingyang dengan pukulan. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan meraih pergelangan tangan Li Yunsan. Siapa ini? Li Yunsan segera memarahi dengan ekspresi serius. Saat orang ini muncul, Li Yunsan tahu bahwa dia adalah seorang elit di tingkat surga tingkat pertama. Liu Qingyang, yang terluka parah, memandang orang yang menghentikannya dengan kaget. Dia tidak ingat orang ini, jadi dia tidak tahu siapa orang ini. Tentu saja, orang ini adalah Fan Saoyun. Beraninya kamu, Fan Saoyun berkata dengan dingin sambil menatap Li Yunsan dengan dingin. Saat Li Yunsan mengangkat kepalanya, ekspresinya berubah drastis. Matanya dipenuhi ketakutan, dan dia sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Tuan muda penggemar, sekilas Li Yunsan mengenali Fan Saoyun. Tuan muda penggemar, master istana awan hijau dan ketiga tetua juga mengenalinya. Ketakutan muncul di mata mereka. Khususnya, kata-kata Fan Saoyun membuat mereka semakin ketakutan. Fan Saoyun adalah pemimpin sekte muda dari sekte bulan surgawi, kekuatan paling kuat di wilayah King Yun. Semua orang di wilayah King Yun mengenalnya. Tuan muda penggemar, orang ini sangat kuat. Dia jelas bukan orang biasa di tingkat pertama surga tingkat. Liu Qingyang mengerutkan kening dan memandang Fan Saoyun dengan serius. Fan Saoyun perlahan melepaskan tangannya. Li Yunsan segera membungkuk hormat dan berkata, Salam, Tuan muda Fan. Salam, Tuan muda penggemar. Master Istana Awan Hijau dan ketiga tetua dengan cepat membungkuk hormat juga. Melihat Li Yunsan dan Master Istana Awan Hijau begitu ketakutan dan penuh hormat, penduduk kota Blue Estone yang tidak melarikan diri tepat waktu tercengang. Itu adalah pemimpin sekte muda dari sekte bulan surgawi. Penduduk kota Blue Estone terkejut dan mata mereka membelalak. Di langit, Fan Saoyun melirik Liu Qingyang yang terkejut di sampingnya. Dia mengeluarkan pil penyembuhan dan menyerahkannya padanya. Dia tersenyum dan bertanya, Qingyang, kamu baik-baik saja. Minumlah pil penyembuhan ini. Qingyang, aku akhirnya menemukanmu. Kemana saja kamu, Aoyan terbang dan tersenyum bahagia. Dia menepuk bahu Liu Qingyang dengan ramah. Qingyang, apakah itu namaku? Anda, Liu Qingyang bertanya dengan kaget. Liu Qingyang, yang kehilangan ingatannya, tidak mengenal mereka sama sekali. Apakah kamu tidak mengenal kami? Aku kakakmu. Fan Saoyun memandang Liu Qingyang dengan heran dan bertanya, apa yang terjadi padamu? Kamu menghilang selama sebulan. Apa yang telah terjadi? Kakak laki-laki, kata-kata Fan Saoyun mengejutkan Liu Qingyang. Liu Qingyang dan Master Istana Awan Hijau sangat ketakutan. Mereka berani menyentuh saudara laki-laki dari pemimpin Sekte Muda dari Sekte Bulan Surgawi. Mereka pasti bosan hidup. Saudara Tianyi adalah saudara laki-laki Tuan Muda Fan. Mata Ziking membelalak. Penduduk kota Blue Estone terkejut dan tercengang. Qingyang, jangan menakutiku. Apakah kamu tidak mengenali kakakmu? Fan Saoyun meraih bahu Liu Qingyang dan bertanya dengan cemas. Tuan Muda Fan, saudara Tianyi telah kehilangan ingatannya. Dia tidak ingat apapun. Suara Ziking datang dari kota Blue Estone. Kehilangan ingatannya, wajah Fan Saoyun berubah drastis. Fan Saoyun dengan cepat menjatuhkan Liu Qingyang yang terluka parah. Liu Yunsan dan Master Istana Awan Hijau hanya bisa mengikuti mereka dengan ketakutan. Gadis kecil, apa yang terjadi? Fan Saoyun bertanya pada Ziking. Ziking kemudian memberitahunya apa yang terjadi. Fan Saoyun pura-pura mengerti dan mengangguk. Paman Kin, tahukah kamu siapa yang melakukannya? Aoyun bertanya sambil mengepalkan tinjunya. Dia tampak seperti ingin membalas dendam pada Liu Qingyang. Paman Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketika saya menemukan Qingyang, dia sendirian. Fan Saoyun mengedarkan asal sejatinya dan menempelkan telapak tangannya ke kepala Liu Qingyang. Dia mengerutkan kening dan berkata, meridiannya kacau. Sepertinya dia benar-benar kehilangan ingatannya. Ini merepotkan. 422. King Yang, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mendapatkan kembali ingatanmu. Fan Saoyun berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap Liu Qingyang. Qingyang, Tuan muda tidak merasa nyaman selama sebulan karena kamu. Dia mengirim orang untuk mencarimu setiap hari, kata Aoyun sambil tersenyum. Terima kasih, kakak. Liu Qingyang menganggup dan berkata, Saya khawatir tidak akan mudah untuk mendapatkan kembali ingatan saya. Kakak, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Apa gunanya hidup jika kamu tidak memiliki ingatanmu? Fan Saoyun memelototi Liu Qingyang. Aoyun, segera kirim pesan kembali. Minta ayahku memikirkan cara, kata Fan Saoyun cepat. Ya, Tuan muda, Tuan muda kultus. Aoyun menganggup dengan hormat. Terima kasih, Paman Qin, karena telah menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena kamu, aku khawatir aku tidak akan bisa melihat Qingyang lagi. Fan Saoyun dengan cepat berterima kasih kepada Qinggong. Qinggong tersenyum dan berkata, Tuan muda Fan, Anda terlalu baik. Fan Saoyun kemudian memandang Li Yunsan. Seketika, matanya menjadi dingin dan aura pembunuh keluar. Merasakan tatapan menakutkan dari Fan Saoyun, Li Yunsan dan guru kuil awan hijau berlutut ketakutan. Fan Saoyun berkata dengan dingin, sebaiknya kamu memberiku penjelasan yang memuaskan karena telah melukai saudaraku. Jika tidak, aku akan memastikan kamu tidak akan melihat matahari besok. Tuan muda Fan, mohon maafkan kami. Kami tidak tahu dia saudaramu. Li Yunsan memohon belas kasihan karena ketakutan. Bahkan elit alam surga pun ketakutan. Sekte bulan surgawi sangat menakutkan sehingga tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Terlebih lagi, Fan Saoyun adalah jenius paling kuat di wilayah Qingyun. Tuan muda Fan, mohon maafkan kami. Master kuil awan hijau dan ketiga tetua memohon belas kasihan karena takut dan terus bersujud. Melihat Li Yunsan yang ketakutan dan yang lainnya, penduduk kota Green Rock merasa lega. Mereka membenci kuil awan hijau karena menindas mereka. Tahukah kamu kejahatan apa yang telah kamu lakukan dengan melukai saudaraku? Fan Saoyun bertanya dengan dingin. Master kuil awan hijau dan yang lainnya sangat ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas dan mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Li Yunsan ingin membunuh guru kuil awan hijau dan yang lainnya. Beraninya mereka menyinggung saudara laki-laki Fan Saoyun. Kakak, menurutku, Liu Qingyang sepertinya tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Saat dia hendak menghalangi Fan Saoyun, dia diselah oleh Fan Saoyun. Fan Saoyun berkata, Adik, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Kakak akan mengurus ini untukmu. Tuan muda Fan, tolong selamatkan hidup kami. Li Yunsan dan Master Istana Awan Hijau berulang kali bersujud dan memohon belas kasihan. Keputus asaan mulai merayapi wajah mereka. Semua orang di wilayah King Yun mengetahui konsekuensi menyinggung Fan Saoyun. Katakan sejujurnya, apa yang terjadi? Berani menyinggung Tuan Muda Kultus, kejahatanmu bahkan lebih buruk. Ao Yan berteriak dengan dingin. Aura menakutkan dari seniman bela diri tingkat surga tingkat ketiga meledak, menakuti Li Yunsan dan yang lainnya hingga kehabisan akal. Iya-iya-iya, Master Istana Awan Hijau menganggup dengan ngeri. Master Green Cloud Palace kemudian menjelaskan penyebab masalah ini secara rincin. Setelah itu, Master Istana Awan Hijau merasa putus asa. Master Istana Awan Hijau melihat wajah Fan Saoyun menjadi semakin jelek. Demi urat nadi, dia benar-benar membantai penduduk kota Blue Estone. Dia lebih buruk dari binatang buas. Fan Saoyun berteriak dengan marah, dan aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak. Tuan Muda Fan, tolong selamatkan hidup kami. Kami tahu kesalahan kami. Master Istana Awan Hijau bersujud dan memohon belas kasihan dengan ekspresi sedih. Ao Yan. Membunuh mereka. Fan Saoyun berteriak dengan marah, sepertinya dia tidak tahan lagi. Harus dikatakan bahwa akting Fan Saoyun sangat meyakinkan. Tidak ada yang tahu. Mereka yang belum mengenalnya pasti akan mempercayainya. Ya, Tuan Muda Kultus. Ao Yan menerima perintah itu dengan hormat, dan aura mengerikan langsung meledak. Berhenti. Liu Qingyang dengan cepat bergegas keluar untuk menghentikan Ao Yan. Saudara Qingyang, mereka memperlakukanmu seperti ini dan bahkan ingin membunuh penduduk kota Blue Estone. Bagaimana kamu bisa memaafkan mereka? Cepat minggir dan bunuh mereka. Kata Ao Yan, juga berpura-pura marah. Liu Qingyang memandang Fan Saoyun dan berkata, Kakak, saya baru saja bangun. Saya tidak ingin melihat darah. Mereka tidak akan berani melakukannya lagi. Saya harap kakak dapat memaafkan mereka kali ini. Jika ada lain kali, belum terlambat untuk membunuh mereka. Setelah jeda, Liu Qingyang melanjutkan. Namun, mereka dapat menghindari kematian, tetapi mereka tidak dapat lolos dari hukuman. Karena Istana Awan Hijau ingin menghancurkan kota Blue Estone, maka biarkan Istana Awan Hijau melindungi penduduk kota Blue Estone dan membantu mereka berkultivasi. Bagaimana menurutmu, kakak? En, Fan Saoyun berpikir sejenak dan mengangguk. Apa yang dikatakan kakak masuk akal? Itu memang ide yang bagus. Mendengar ini, Liu Qingyang segera menghela nafas lega. Huff, Anda beruntung. Saudaraku baik hati. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Ingat, jika kamu berani melakukannya lagi, aku akan mengubahmu menjadi abu. Fan Saoyun berteriak dengan dingin. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Li Yunsan dengan cepat berkata, takut Fan Saoyun akan berubah pikiran jika dia terlalu lambat. Terima kasih, Saudara Qingyang. Terima kasih, Saudara Qingyang. Ketua Istana Awan Hijau dan ketiga Tetua Agung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fan Saoyun. Mereka akhirnya merasa lega. Ini kesempatan terakhirmu. Jika kamu melewatkannya, aku akan membuatmu menyesal. Liu Qingyang menekankan lagi. Iya-iya-iya, Li Yunsan dan Master Istana Awan Hijau mengangguk. Keluar dari sini sebelum aku berubah pikiran. Fan Saoyun berteriak dengan dingin. Li Yunsan dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka segera terbang, tidak berani tinggal sebentar pun. Terima kasih, kakak. Liu Qingyang berterima kasih lagi pada Fan Saoyun. Tanpa ragu, dia menganggap Fan Saoyun sebagai seorang pria sejati. Fan Saoyun menepuk bahu Liu Qingyang dan tersenyum bahagia. Kita adalah Saudara. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Untung kamu masih hidup. Mendengar ini, Liu Qingyang merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Wali kota, Paman Kin, terima kasih telah menjaga Qingyang selama ini. Fan Saoyun menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada wali kota dan Paman Kin. Dia kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya secara pribadi kepada wali kota. Sama sekali tidak, sama sekali tidak, wajah wali kota berubah dan dia segera menggelengkan kepalanya untuk menolak. Fan Saoyun tersenyum sopan dan berkata, Wali kota, ini adalah tanda kecil penghargaan saya. Terimalah. Jika tidak, saya akan merasa sangat menyesal. Kakak saya terlalu penting bagi saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda harus datang ke Sekte Bulan Surgawi untuk mencariku. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolak. Ini, wali kota berada dalam posisi yang sulit. Lagi pula, mereka tidak melakukan apapun. Sebaliknya, mereka hampir membuat Liu Qingyang mendapat masalah. Wali kota, mohon terima. Liu Qingyang tersenyum dan berkata, Wali kota tidak menolak lagi. Dia mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Fan Saoyun sebelum menerima cincin penyimpanan. Agar adikku memulihkan ingatannya, aku harus segera membawanya kembali ke Sekte Bulan Surgawi. Aku harap ayahku dapat membantunya. Fan Saoyun melanjutkan. Sekte Bulan Surgawi sangat kuat. Ini adalah kekuatan paling kuat di alam Surgawi. Mereka pasti akan membantu Saudara Qingyang memulihkan ingatannya. Pak Man Qin mengangguk. Saudara Tianyi, maukah kamu kembali menemui kami? Zi Qing bertanya dengan cepat. Matanya dipenuhi kengganan. Tentu saja. Selama aku punya waktu, aku pasti akan kembali ke Green Rock Town. Liu Qingyang menjawab tanpa ragu-ragu. Itu hebat. Saudara Tianyi pasti akan memulihkan ingatannya secepat mungkin. Zi Qing tersenyum bahagia. 423 Setelah Liu Qingyang pergi bersama Fan Saoyun, penduduk kota Blue Estonia memiliki kesan mendalam terhadap Fan Saoyun. Tuan Muda Fan adalah orang baik. Itu benar, itu benar. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, tapi dia juga menangani Green Cloud Hall. Di masa depan, kita tidak perlu khawatir Green Cloud Hall akan merugikan kita. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda dari Kultus Bulan Surgawi. Saya sangat iri. Saya yakin Qingyang akan segera memulihkan ingatannya. Pantas saja Qingyang begitu kuat. Tuan Muda Fan adalah kakak laki-lakinya. Kultus Bulan Surgawi adalah kekuatan terkuat di wilayah Qingyun. Penduduk kota Blue Estonia sangat puas dengan Fan Saoyun, memperlakukannya sepenuhnya sebagai seorang pria sejati. Mereka tidak tahu bahwa itu semua adalah ulah Fan Saoyun dan Aoyan. Penduduk kota Blue Estonia baik hati dan murni. Bagaimana mereka bisa mengetahui wajah sebenarnya dari Kultus Bulan Surgawi? Jika Liu Qingyang kembali bersama Fan Saoyun, dia mungkin terlibat dalam suatu rencana. Liu Qingyang tidak mengetahui semua ini. Setelah kembali ke Kultus Bulan Surgawi, Fan Saoyun mengatur tempat bagi Liu Qingyang untuk tinggal dan beristirahat selama beberapa hari. Tuan Muda, apa rencanamu? Apakah kamu tidak akan membunuh Liu Qingyang? Di aula utama, Aoyan bertanya dengan suara rendah. Fan Saoyun menggelengkan kepalanya dan mencibir, Awalnya, saya ingin membunuhnya untuk memprovokasi Feng Wuchen. Namun, saya berubah pikiran di kota Blue Estonia. Berubah pikiran, Aoyan tercengang. Itu benar, Feng Wuchen telah tinggal di Solbrek Valley. Tapi, terlebih lagi, kita tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Oleh karena itu, daripada membunuh Liu Qingyang, lebih baik kita menggunakan Liu Qingyang. Tidak peduli apakah Feng Wuchen sudah mati atau hidup, itu tidak akan membahayakan kita. Fan Saoyun mencibir. Aoyan menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika itu masalahnya, Green Cloud Hall dan Blue Estonia Town harus menghilang untuk mencegah bocornya berita. Bibir Fan Saoyun membentuk senyuman sinis. Niat membunuh yang kejam muncul di matanya saat dia berkata, kota Blue Estonia dan balai awan hijau harus lenyap. Namun, sekarang bukan waktunya. Kita tidak bisa membiarkan Liu Qingyang curiga. Biarkan mereka hidup untuk sementara waktu. Tuan Muda Sekte itu bijaksana. Aoyan tersanjung. Tuan Muda Sekte, saya akan pergi dan melaporkan hal ini kepada Guru Sekte dan Tetua. Kita tidak boleh membocorkan informasi ini. Aoyan buru-buru meninggalkan Aoyan utama. Aoyan sangat jelas tentang apa yang harus dia lakukan. Feng Wuchen, sebaiknya kamu segera muncul. Aku mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk suatu hari nanti, tapi aku tidak bisa menunggu selama tiga bulan. Jika Anda muncul, saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya. Fan Saoyun mencibir. Kekejaman, kemunafikan, berdarah dingin, arogansi, dan sebagainya semuanya tercermin dalam diri Fan Saoyun. Dapat dikatakan bahwa membuat Fan Saoyun menjadi musuh sama dengan kematian. Aoyan, yang sudah lama tidak meninggalkan Aula Utama, segera kembali dan melaporkan, Tuan Muda Sekte, Tuan Sekte baru saja memberikan perintah untuk melenyapkan Klan Ye satu bulan kemudian. Sebulan kemudian, Fan Saoyun sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa ini terjadi lebih awal? Master Sekte mengatakan bahwa Skyfire Manor semakin kuat. Skyfire Manor memiliki hubungan yang baik dengan Klan Ye. Jika kita mengambil tindakan melawan Klan Ye, Skyfire Manor pasti tidak akan menonton dengan tangan terlipat. Sekte Tuan dan Tetua bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menangani Skyfire Manor. Aoyan melaporkan dengan hormat. Jadi begitu, setelah melenyapkan Skyfire Manor, tidak akan ada lagi kekuatan di wilayah surga yang dapat melawan Sekte Bulan Surgawi kita. Pada saat itu, mereka semua harus tunduk pada Sekte Bulan Surgawi. Semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Rencana ayah memang brilian. Fan Saoyun mencibir dengan bangga. Mengepalkan tinjunya dan merasakan energi yang kuat di tubuhnya, Fan Saoyun berkata, sepertinya saya harus mengasingkan diri dan berkultivasi untuk sementara waktu. Cari tetua agung dan dapatkan beberapa pil obat. Sudah dua tahun sejak saya maju ke lapisan pertama alam surga. Saya seharusnya bisa menerobos ke lapisan kedua alam surga dalam waktu satu bulan. Aoyan tersanjung sambil tersenyum, dengan bakat Tuan Muda Sekte, pasti tidak akan ada masalah. Liu Qingyang, yang sedang beristirahat di kamarnya, sama sekali tidak mengetahui rencana Fan Saoyun. Dia tetap berterima kasih atas bantuan Fan Saoyun. Di dalam ruangan, Liu Qingyang berkultivasi sambil mencoba mengingat, tetapi tidak berhasil. Semakin dia berpikir, semakin sakit kepalanya. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku tidak dapat mengingatnya. Aku tidak tahu apakah ayah kakak Fan dapat membantuku memulihkan ingatanku. Mengetahui bahwa dia memiliki kakak laki-laki, Liu Qingyang sangat ingin memulihkan ingatannya. Penampilan Fan Saoyun di kota Blue Estone telah sepenuhnya mendapatkan kepercayaan Liu Qingyang. Itu semua berkat kakak Fan. Aku tidak menyangka kakak Fan menjadi jenius nomor satu di wilayah surga, dan Sekte Bulan Surgawi juga merupakan kekuatan terkuat di wilayah surga. Sepertinya keberuntunganku lumayan. Titik petik dua, Liu Qingyang bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Sekte Bulan Surgawi, Liu Qingyang telah mendengar dari penduduk kota Blue Estone bahwa Sekte Bulan Surgawi adalah kekuatan terkuat di wilayah surga. Liu Qingyang tidak terlalu memikirkannya. Dia duduk bersila di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi. Feng Wu Chen, apakah dia benar-benar kuat? Di sebuah gua besar di suatu tempat jauh di pegunungan, seorang lelaki tua bertanya dengan dingin setelah Skywolf melaporkan apa yang terjadi. Ada banyak pembudidaya kuat di dalam gua. Jelas sekali, itu juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Fan Saoyun juga mengatakan bahwa ada seorang kultifator kuat di belakang Skywolf. Bahkan pemimpin Sekte Bulan Surgawi pun harus mewaspadainya. Jelas sekali bahwa organisasi pembunuh ini sangat kuat. Skywolf berkata dengan hormat, mereka memang sangat kuat. Saya belum pernah melihat seorang kultifator tahap asal langit dengan kekuatan seperti itu. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Sayang sekali ada adalah kecelakaan. Kalau tidak, Feng Wu Chen dan yang lainnya pasti sudah mati. Bocah itu punya nyali. Beraninya dia membunuh Tianhu dan Tian Bao. Salah satu petinggi berkata dengan marah. Selain itu, saya juga menemukan tempat di mana Feng Wu Chen dan yang lainnya sedang berkultifasi. Kekuatan kumpulan darah sangat ganas dan menakutkan. Bahkan seorang kultifator tahap asal langit akan mampu meningkatkan kultifasinya dengan cepat. Skywolf memutar matanya dan membuang umpannya. Dua saudara laki-laki Skywolf terbunuh. Skywolf sangat ingin membalas dendam. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Oh, seorang kultifator Sky Origin Stage dapat meningkatkan budidayanya dengan cepat. Salah satu tetua bertanya dengan heran. Ada kilatan kegembiraan di mata lamanya. Sangat. Saya bisa menjaminnya dengan hidup saya. Apalagi kekuatan kekerasan ini luar biasa. Ini jelas bukan kekuatan truyuan yang normal. Bahkan dan kelas enam tidak akan memiliki kekuatan sekuat itu. Skywolf berkata dengan pasti. Oh, ini sebanding dengan dan kelas enam. Sesepuh lainnya juga tergerak. Ada sedikit kegembiraan di wajah lamanya. Tuan, ada hal aneh lainnya. Ketika Tianhu dan saya memasuki kedalaman lembah penghancur jiwa, kami tidak melihat seekor binatang pun di sepanjang jalan. Tidak ada suara gemuruh juga. Suasana sangat sunyi. Kami bahkan tidak bisa merasakan kehadiran binatang apapun. Skywolf terus melaporkan. Ada hal yang aneh. Di atas tahta, tetua itu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Lembah penghancur jiwa penuh dengan binatang buas. Bagaimana mungkin tidak ada binatang buas? 424 Tuan, jika Anda bisa mendapatkan energi kekerasan itu, Anda pasti bisa mengalahkan guru sekte bulan surgawi. Merasa bahwa lelaki tua di atas tahta itu sudah tergoda, Skywolf menambahkan satu dosis obat kuat lagi. Tianlang benar. Jika kita bisa mendapatkan energi itu, kita akan mampu membalas penghinaan kita dan bahkan menghancurkan sekte bulan surgawi. Seorang tetua mengangguk setuju. Orang tua di atas tahta itu perlahan berdiri. Dia tidak marah, tapi dia mengesankan. Aura yang terpancar dari tubuhnya sangat menakutkan hingga membuat orang gemetar ketakutan. Dengan kekuatanmu, kamu bukanlah tandingan Feng Wu Chen dan kelompoknya. Mereka bahkan memiliki keterampilan bela diri yang dapat menahan kekuatan makhluk surgawi tingkat tiga. Mereka pasti memiliki latar belakang tertentu, kata lelaki tua itu perlahan. Gua itu sunyi karena tidak ada yang berani mengganggu lelaki tua itu. Orang tua itu berjalan selangkah demi selangkah dan berkata, selama pertempuran pemeringkatan jenius, Feng Wu Chen melukai para penatuaren, seorang alkemis tingkat enam, dengan kekuatan jiwa seorang alkemis tingkat lima. Jelas sekali bahwa dia bukanlah orang yang sederhana. Tuan, apa maksudmu? Tian Lang bertanya dengan hati-hati. Sebagai seorang pembunuh, kamu tidak boleh mengecewakan majikanmu. Seorang jenius yang menakutkan harus dibunuh saat masih dalam buayan. Kamu telah menyinggung Feng Wu Chen. Dia pasti tidak akan melepaskannya. Jika kamu menunggu dia tumbuh, dia akan melakukannya. Akan menjadi ancaman bagi kita. Suara lelaki tua itu penuh dengan otoritas. Melihat ke arah Tian Lang, lelaki tua itu berkata, Tian Lang, hanya kamu yang mengetahui lokasi Feng Wu Chen. Segera bawa Sadoles dan dua orang lainnya ke Soul Break Valley dan bunuh Feng Wu Chen. Ambil kembali energi itu. Ya, Tian Lang sangat gembira. Dia akhirnya membuat lelaki tua itu berbicara setelah banyak bujukan. Feng Wu Chen, sudah waktunya bagimu untuk mati. Tian Lang berkata dengan kejam. Sesaat kemudian, Tian Lang membawa Sadoles dan dua lainnya ke Soul Break Valley. Ola Utama Keluarga Ye. Tuan, orang-orang kita baru saja kembali untuk beristirahat. Sekte Bulan Surgawi telah memerintahkan mereka untuk menyerang keluarga Ye kita satu bulan kemudian. Seorang penjaga bergegas ke Ola Utama untuk melapor. Satu bulan kemudian, wajah Ye Suihan menjadi gelap. Para tetua dan petinggi semuanya tampak khawatir. Penjaga itu berkata dengan hormat, Sekte Bulan Surgawi ingin menggunakan kita untuk menangani desa Skyfire. Mereka menduga bahwa desa Skyfire tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Oleh karena itu, mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan Skyfire. Desa. Huff. Sampah tercela dan tak tahu malu. Penatua pertama Ye King Yun membanting tangannya ke kursinya dan berkata dengan marah. Ye Suihan berkata dengan suara rendah, Perang antara klan Ye dan Sekte Bulan Surgawi tidak bisa dihindari. Jangan beritahu Gu Cheng tentang hal ini untuk saat ini. Biarkan dia berkultivasi dengan damai. Kamu boleh pergi dulu. Wajah tetua kedua Ye King Sui berkedut dan dia berkata dengan marah, Pemujaan Bulan Surgawi sudah keterlaluan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Ye ku takut pada Sekte Bulan Surgawi? Ye Zong, Segera kirimkan beritanya ke Heavenly Fire Manor. Ye Suihan memandang Ye Zong dan berkata, Ya, Ye Chong segera meninggalkan Ola. Patriark, Apa strategimu? Ye King Yun bertanya dengan serius. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi klan Ye. Turunkan perintahnya, Semua manusia harus bersiap untuk perang. Perintah Ye Suihan, Perang tidak bisa dihindari. Klan Ye hanya bisa menghadapinya secara langsung. Jika klan Ye melarikan diri dari wilayah surga karena mereka takut pada Sekte Bulan Surgawi, Dimanakah klan Ye akan menempatkan wajah mereka? Ye Suihan tidak akan pernah membiarkan dirinya hidup tanpa tujuan. Dia lebih baik mati dalam pertempuran. Selain itu, Dengan bantuan Heavenly Fire Manor, Sekte Bulan Surgawi mungkin tidak dapat menghancurkan mereka Bahkan jika kedua kekuatan tersebut bergabung. Ye King Yun berkata dengan suara rendah, Sekte Bulan Surgawi sangat ambisius. Bahkan jika klan Ye bukan tandingan Sekte Bulan Surgawi, Kita harus membiarkan kekuatan lain melihat warna sebenarnya dari Sekte Bulan Surgawi. Di lembah jiwa, Feng Wuchen dan kelompoknya tidak menyadari peristiwa besar yang akan terjadi di alam King Yun. Mereka masih berkultivasi di Blood Pool. Setelah beberapa hari memurnikan dan menyerap secara gila-gilaan, Energi kekerasan di Blood Pool telah melemah secara signifikan. Budidaya Feng Wuchen dan kelompoknya juga meningkat pesat. Di malam hari, Feng Wuchen terbangun dari kultivasinya. Dia mengambil beberapa kayu kering di dekatnya dan menyalakan api. Itu adalah satu-satunya api di lembah jiwa. Suasana sangat sepi di tengah malam. Jaraknya 10 meter gelap gulita. Seseorang bahkan tidak dapat melihat jari mereka jika mereka mengulurkan tangan. Mereka di sini, Feng Wuchen, Yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, Tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan sesuatu. Lan Yue, Bawa King-King dan yang lainnya ke tempat yang aman. Bei Dou Yan, Kau dan aku akan tetap di belakang untuk melawan musuh, Kata Feng Wuchen perlahan. Seseorang mendekat, Namong Zhan juga merasakan sesuatu. Saudara Feng, Hati-hati, Miao King-King mengingatkan. Ayo pergi. Lan Yue segera membawa Miao King-King dan yang lainnya lebih jauh ke dalam lembah. Aura Serigala Surgawi, Ada juga tingkat surga tingkat 3 dan 2 tingkat surga 2. Bei Dou Yan mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Ada total 4 orang, Dan keempatnya adalah ahli tingkat surga. Itu adalah barisan yang menakutkan. Teleportasi bahkan lebih menakutkan di tengah malam sekarang, Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman berbahaya. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Ayo main game dengan mereka. Kendalikan Ooramu. Kita akan mengejutkan mereka nanti. Feng Wuchen mencibir. Dengan itu, Feng Wuchen menggunakan Bei Dou Yan dan menghilang di malam hari, Meninggalkan api unggun yang sepi. Desir. 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 Setelah beberapa saat, Sky Wolf, Sadoles, Dan dua lainnya tiba. Sayangnya, Mereka terlambat. Selain api unggun, Tidak ada orang lain. Kita terlambat satu langkah. Feng Wuchen dan yang lainnya telah pergi. Seorang pria mengerutkan kening. Feng Wuchen dan yang lainnya masih di dekat sini. Hati-hati, Sky Wolf berkata dengan sungguh-sungguh Dan melihat sekeliling dengan waspada. Tanpa bayangan tidak berbicara, Dia segera berjalan menuju genangan darah. Kekuatan kekerasan dari kumpulan darah mengejutkannya. Sky Wolf, Tampaknya kau tidak berbohong. Ia memang memiliki kekuatan yang menakutkan. Semua binatang ganas di lembah kematian telah menghilang, Kata Sadoles tanpa ekspresi. Mendengar perkataan Sadoles, Ekspresi Sky Wolf tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dia bertanya dengan suara rendah, Apa maksudmu? Anda curiga saya berbohong? Bukannya aku mencurigaimu. Tuhanlah yang mencurigaimu. Kamu sangat ingin membalas dendam. Siapa yang tahu jika kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanpa bayangan masih tanpa ekspresi. Menguasai, Serigala langit tercengang. Ekspresinya segera berubah menjadi lebih buruk. Sky Wolf sangat tidak senang. Mereka bertiga telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Entah berapa banyak koin emas yang mereka peroleh untuk para pembunuh. Pada akhirnya, Mereka tetap tidak dipercaya. Jadi kita hanya pion. Sky Wolf sangat kecewa. Dia mengepalkan tinjunya tetapi tidak berani melakukan apapun. Perasaan tidak dipercaya meski telah bekerja keras membuat Sky Wolf merasa segala usahanya selama bertahun-tahun sia-sia. Sadoles mencoba menyerap jejak kekuatan kekerasan. Ekspresinya akhirnya berubah. Jejak kegembiraan muncul di wajahnya. Melihat Sky Wolf yang diam, Sadoles berkata, Jangan khawatir. Aku akan membantumu membalas dendam untuk Sky Tiger dan Sky Leopard. Feng Wuchen pasti merasakan kita, jadi dia bersembunyi. Tidak mungkin mereka akan menyerah. Menunggu di sini. Mereka pasti akan muncul. Sky Wolf, aku sedang memikirkan di mana menemukanmu. Aku tidak menyangka kamu akan kembali untuk mati. 425 Feng Wuchen Wajah Sky Wolf menjadi gelap. Sky Wolf berkata dengan kejam, Feng Wuchen, Anda tidak pergi. Keluarlah. Energi mengamuk ini sangat kuat. Bagaimana aku tega pergi sebelum aku selesai menyempurnakannya? Bagaimana saya bisa membiarkan harta karun itu jatuh ke tangan Anda? Suara dingin Feng Wuchen terdengar lagi. Penyembunyian ki yang sempurna. Seorang kultifator tahap asal langit tingkat 8 bisa melakukan itu. Sungguh mengesankan. Feng Wuchen, Keluarlah dan matilah. Dengan kultifasinya, dia tidak dapat menentukan dengan tepat lokasi Feng Wuchen. Ayo pergi, kata Wuying dingin sambil mengamati sekeliling. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas melewati Sky Wolf dan yang lainnya. Itu sangat cepat hingga menghilang saat muncul. Kamu ingin pergi, kata tanpa bayangan dengan dingin. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan mengunci bayangan hitam itu. Sadoles bergegas mendekat. Kecepatannya luar biasa. Eh, apa yang sedang terjadi? Tapi saat Sadoles menyerbu ke dalam kegelapan, bayangan hitam itu menghilang secara aneh. Sadoles tidak bisa mengejarnya, apalagi tiga lainnya. Orang itu cukup baik. Seorang pria di alam langit tingkat kedua mengerutkan kening. Suara mendesing. Suara mendesing. Bayangan hitam lain muncul di belakang mereka. Di belakangku, teriak Sadoles, dan tiba-tiba melemparkan telapak tangan. Ledakan. Berdengung. Kekuatan seorang pria di alam langit tingkat ketiga sangat mengerikan. Ukulannya sangat menggemparkan. Sebuah lubang besar tercipta di tanah. Namun, meskipun Sadoles sudah bergerak, dia tetap tidak bisa mengenai bayangan hitam itu. Berhentilah bermain trik. Keluarlah. Serigala langit berteriak. Suara mendesing. Saat raungan marah Skywolf turun, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Skywolf seperti hantu. Bayangan hitam itu datang terlalu tiba-tiba, terlalu cepat. Skywolf sangat ketakutan hingga dia tercengang. Sadoles dan dua lainnya juga terkejut. Bahkan mereka bertiga tidak menyadari kemunculan pria kulit hitam itu pada saat pertama. Bayangan hitam itu tidak lain adalah Feng Wuchen. Huh. Feng Wuchen mendengus dan meninju Skywolf dengan keras. Mati. Aura pembunuh Sadoles telah mengunci Feng Wuchen. Dia segera menyerang ke depan. Feng Wuchen melirik Sadoles dan mencibir. Feng Wuchen hanya berpura-pura menyerang. Di tengah serangannya, anehnya sosoknya menghilang. Pada saat yang sama, saat Sadoles melesat, bayangan hitam lain muncul dalam sekejap dan menebas pembangkit tenaga listrik di tahap surgawi tingkat kedua dengan pedang. Suara mendesing. Desir. Siluet hitam ini tak lain adalah Bidu Kian. Ketika pedang itu jatuh, para elit di tingkat kedua dari tingkat surga sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali, dan kepalanya dipenggal di tempat oleh lengan Bidu Kian yang telah mengubah asal aslinya menjadi sebuah pedang, menyebabkan darah muncrat dengan liar. Siapa di sana? Elit lain di tingkat kedua dari Heaven Tier sangat ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Huang Baishan, Sadoles terkejut dan dengan cepat berbalik. Dia tidak menyangka akan ada orang lain. Ada pria lain, Bidu Kian. Skywolf melihat wajah Bidu Kian dengan bantuan cahaya lemah. Bajingan, Sadoles sangat marah dan niat membunuhnya melonjak. Saat Skywolf berbalik, Feng Wuchen, yang menghilang, muncul lagi. Ledakan. Engah. Feng Wuchen meninju tanpa ampun. Skywolf memuntahkan darah dan terbang menuju Bidu Kian. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menyelinap menyerangku. Skywolf sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Pukulan Feng Wuchen tanpa ampun dan membuat Skywolf terluka parah. Kemudian, sosok Feng Wuchen menghilang secara misterius, begitu pula sosok api Bidu. Dalam sekejap mata, satu orang tewas dan satu lagi terluka. Feng Wuchen dan Bidu Kian seperti penguasa dalam kegelapan. Mereka membunuh orang tanpa diketahui, dan serangan mereka tidak mungkin dicegah. Teknik gerakan macam apa itu? Tanpa bayangan meraung marah. Sadoles berada di alam langit tingkat ketiga. Dia tidak berdaya melawan alam yang begitu kuat dan hampir menjadi gila. Teleportasi sangat kuat. Jika mereka tidak melihat Feng Wuchen dan Bidu Kian, mereka akan mengira mereka telah melihat hantu. Saya ingin tahu siapa Anda. Anda bukan salah satu dari enam kekuatan utama alam King Yun. Suara dingin Feng Wuchen terdengar. Sadoles berkata dengan marah, kamu tidak berhak mengetahuinya. Keluarlah jika kamu punya nyali. Cii. Dengan kilatan darah, pembangkit tenaga listrik lainnya di alam surgawi tingkat kedua jatuh ke tanah. Memegangi lehernya. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Feng Wuchen mengibaskan darah di pedang dewa naga dan bertanya pada Sadoles. Teleportasi sangat menakutkan sehingga tidak mungkin untuk mencegahnya. Dengan budidaya Feng Wuchen, tidak sulit untuk membunuh ahli alam langit tingkat kedua ketika dia tidak siap. Dua ahli Sky Realm tingkat kedua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Mereka hanya membuang nyawa mereka. Senjata spiritual tingkat tinggi. Penempaan tingkat kedua. Tanpa bayangan terkejut. Namun, Sadoles segera diliputi amarah. Sadoles benar-benar marah. Dia meraung dan kekuatan mengerikan dari ahli alam langit tingkat ketiga meledak. Badai energi melanda dan matanya merah. Berdengung. Ruang dan bumi dalam radius 60 hingga 70 kaki bergetar hebat. Retakan setebal lengan menyebar. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Kekuatan mengerikan memaksa Feng Wuchen dan Beidou Yan mundur. Kekuatan ahli alam langit tingkat ketiga telah jauh melebihi kekuatan Feng Wuchen dan Beidou Yan. Dendi, apakah kamu punya tindakan pencegahan? Beidou Yan bertanya dengan sungguh-sungguh. Bertarung berdampingan, Feng Wuchen berteriak dan melambaikan tangannya. Cahaya kemasan bersinar dan pagoda sembilan kosmos terbang ke langit. Cahaya kemasan terang meledak dan ruang gelap langsung berubah menjadi kemasan. Susunan emas terselubung dan kekuatan penekan yang sangat sombong menekan sadoles. Wajah sadoles berubah ketika dia merasakan kekuatan penekan yang sombong dan menakutkan. Itu bisa menekan kekuatanku. Tanpa bayangan tercengang, budidaya alam surgawi tingkat ketiga telah ditekan setengah tingkat. Aku akan menjadi penyerang utama. Feng Wuchen berteriak dan mengaktifkan seluruh kekuatannya. Dia mengeluarkan armor kilin. Aura Feng Wuchen melonjak dengan cepat dan momentum sombongnya sangat mencengangkan. Kekuatan Feng Wuchen meningkat lagi. Skywolf, yang terluka parah di kejauhan, sangat ketakutan. Dia memandang Feng Wuchen seolah sedang melihat monster. Skywolf tidak percaya bahwa ada seorang jenius yang begitu menakutkan di dunia. Beidou Yan segera mundur dari barisan pagoda dan menunggu kesempatan terbaik. Wajah sadoles terlihat garang saat dia menatap Feng Wuchen. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Aku tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat sebanyak itu. Pantas saja kamu bisa membunuh Tianhu. Hentikan omong kosong itu. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Sayap hitam mengepak dan kecepatan Feng Wuchen melonjak lagi. 426 Seni Bayangan Gelap Sadoles berteriak saat untayan aura hitam muncul dari permukaan tubuhnya. Bang! Sadoles menginjak tanah, menciptakan kawa besar di tanah. Sosok sadoles telah berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar dengan helayan aura hitam mengikuti di belakangnya. Aneh sekali. Teknik gerakan sadoles sangatlah aneh. Tidak peduli seberapa cepat Feng Wuchen, sadoles telah sampai di sisi kiri Feng Wuchen. Itu hanyalah teknik gerakan mistik tingkat tinggi, dan kecepatannya sangat mengejutkan. Beidou Yan mengerutkan kening. Beidou Yan tidak bisa ikut campur saat ini. Begitu dia ikut campur, kekuatannya juga akan ditekan. Saat itu, dia hanya akan menjadi beban bagi Feng Wuchen. Sebelum Feng Wuchen bisa bergerak, sadoles sudah melayangkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Kekuatan yang terkandung di telapak tangan itu sangat menakutkan. Kecepatan tanpa bayangan juga membuat Feng Wuchen diam-diam berseru. Pada saat kritis, Feng Wuchen dengan paksa memutar tubuhnya di udara dan menghindari telapak tangan sadoles. Di saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya secara horizontal. Dentang Sadoles mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya ke arah pedang Dewa Naga. Dengan dentang yang tajam, percikan api beterbangan kemana-mana. Kekuatan ganas itu langsung membuat Feng Wuchen terbang. Perbedaan tingkat kultifasinya terlalu besar. Kekuatan penekan pagoda Sembilan Kosmos tidak mampu menekan kekuatannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Sebelum Feng Wuchen melangkah ke alam surgawi, kekuatan pagoda kosmos sembilan kali lipat secara alami tidak bisa terlalu kuat. Wus! Waktu tidak memungkinkan Feng Wuchen untuk berpikir terlalu banyak. Sadoles telah muncul dengan cara yang aneh. Garis-garis bayangan dengan aura hitam muncul satu demi satu. Bayangan Dewa Naga Feng Wuchen tidak berani gegabuh. Dia menggunakan teknik gerakannya dan mengepakkan sayapnya. Tak mau kalah, dia meledak dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Berdengung Energi yang mendominasi mengalir ke pedang Dewa Naga, menyebabkan bilahnya berkedip dengan warna merah darah. Di saat yang sama, cahaya pedang yang sangat mendominasi meledak. Kamu tidak lemah, tapi kamu sedang mendekati kematian. Melihat Feng Wuchen masih berani menghadapinya secara langsung, mata Sadoles berkilat jijik. Feng Wuchen memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi. Skywolf yang terluka parah tiba-tiba teringat. Saya juga memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi. Aku tidak butuh sampah sepertimu untuk mengingatkanku. Tanpa bayangan berteriak dengan dingin. Zhen Yuan yang menakutkan diaktifkan, dan lingkaran hitam di sekitar tubuhnya menjadi lebih intens. Seni pedang ilusi. Pemusnahan ilusi menghancurkan langit dan bumi. Saat Feng Wuchen mendekat, dia tiba-tiba meraung dan menebas pedang Dewa Naga dengan kedua tangannya. Menyerang dari jarak nol, kekuatan cahaya pedang bahkan lebih menakutkan. Hah! Penghinaan melintas di mata Sadoles. Bahkan jika teknik pedang Feng Wuchen sombong, Sadoles tidak takut. Keterampilan bela diri tingkat tinggi-tingkat tinggi. Telapak tangan pemakan jiwa tujuh bintang. Sadoles membuat segel dan meraung. Tanpa ragu-ragu, dia melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Dengeng dengungan. Pedang Dewa Naga dan telapak tangan Sadoles bertabrakan pada jarak nol, dan terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Riak energi yang mengerikan menyapu dengan ganas, dan kehampaan itu seperti gelombang mengamuk yang bergulung, gelombang demi gelombang. Seni pedang tingkat bumi sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Itu tidak sederhana, tapi masih terlalu lemah. Kata tanpa bayangan dengan dingin. Namun, cahaya pedang Feng Wuchen masih belum mampu mengancam Sadoles. Gemuruh. Engah. Dua energi mengerikan tiba-tiba meledak, dan ledakan yang menghancurkan bumi bergema ke segala arah. Feng Wuchen juga memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang mundur. Riak energi destruktif menyebabkan tanah runtuh kemanapun ia melewatinya. Cahaya pedang yang melonjak dan sombong sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan telapak tangan Sadoles. Dalam tabrakan langsung, bahkan jika Feng Wuchen memiliki kilin armor yang kuat, sulit baginya untuk menahan kekuatan mengerikan Sadoles. Feng Wuchen menggunakan seni pedang tingkat bumi, dan tanpa bayangan hanyalah keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Meski begitu, itu masih bukan tandingan Sadoles. Jika aku bisa menekannya satu tingkat, aku tidak akan menderita luka serius seperti itu. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dalam tabrakan langsung, luka Feng Wuchen agak serius, dan wajahnya juga agak pucat. Kekuatan Dendy tidak sebanding dengan seniman bela diri tingkat tiga langit. Di luar barisan, Beidoyan mulai khawatir, dan wajahnya sedikit cemas. Tanpa bayangan, bunuh dia, serigala langit meraung. Siyu. Ci. Ah. Di luar barisan, Beidoyan menunjuk ke udara, dan sinar energi putih ditembakan, langsung menembus bahu Skywolf. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Skywolf menjerit kesakitan. Tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Beidoyan berkata dengan dingin, jika kamu mengucapkan sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu. Bocah busuk. Tunggu sampai aku membunuh Feng Wuchen, lalu aku akan membunuhmu. Sadoles menatap tajam ke arah Beidoyan, dan setiap kata membawa aura pembunuh yang mengerikan. Kalau begitu kita akan lihat kemampuanmu. Beidoyan tidak takut sama sekali, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Feng Wuchen, teknik seni bela diri kuat apalagi yang kamu miliki. Silakan menggunakannya, Sadoles berkata dengan arogan, dan rasa jijik di matanya menjadi semakin intens. Mau mu? Feng Wuchen berteriak. Auranya tiba-tiba berubah, dan Feng Wuchen menyalurkan seluruh energinya ke pedang Dewa Naga. Segera setelah itu, dia mengacungkan pedangnya, dan pedang itu bersinar, dan niat pedang yang kuat melonjak ke langit. Sadoles sedikit mengernyit saat dia merasakan niat pedang yang sombong dan besar. Dia berpikir dalam hati, bocah busuk ini benar-benar memiliki teknik pedang yang lebih kuat. Apakah ini teknik pedang tingkat bumi tingkat tinggi? Teknik Pedang Pemadaman Jiwa Teknik Pedang Pemadaman Jiwa Ketika aura pedang Dewa Naga melonjak hingga batasnya, Feng Wuchen berteriak lagi, dan pedang Dewa Naga tersapu dengan keras. Siu! Dengeng dengungan! Cahaya pedang besar berwarna merah darah menerobos udara, dan membawa kekuatan yang tak terhentikan saat menyerang ke arah Sadoles. Kemanapun ia melewatinya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan retakan besar setebal ember merobek jalur cahaya pedang. Kekuatannya sangat mengerikan. Keterampilan bela diri kelas bumi kelas atas memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tanpa bayangan terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya pedang berwarna merah darah ini sepuluh kali lebih kuat dari cahaya pedang yang digunakan Feng Wuchen sebelumnya. Sadoles tidak berani gegabu, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera menyalurkan seluruh energinya, dan cahaya putih menyelaukan meledak, dan kehampaan bergetar. Sadoles melambaikan tangannya, dan sebuah botol giyok muncul. Itu dipenuhi dengan energi spiritual kelas menengah. Keterampilan bela diri kelas bumi tingkat rendah. Pedang darah ganas surga. Sadoles dengan cepat membentuk segel, dan dengan teriakan terakhir, pedang energi putih besar sepanjang 50 hingga 60 kaki muncul di atas kepalanya. Siu. Dengeng dengungan. Sadoles melambaikan tangannya, dan pedang energi yang berisi kekuatan kekerasan ditembakkan. Suara ledakan yang memekakan telinga sangat menusuk telinga, dan kekuatan mengerikan itu dipenuhi dengan pencegahan. Gemuruh. Engah kepulan. Kedua energi destruktif itu bertabrakan dan meledak. Pada saat ledakan, keduanya memuntahkan darah, dan riak energi yang mengerikan menyapu kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Luka Feng Wuchen semakin parah dan sangat serius. Wajahnya sepucat selembar kertas. Ini tidak mungkin. Teknik pedang macam apa ini? Itu benar-benar bisa melukaiku. Sadoles sangat terkejut, dan matanya membelalak tak percaya. 427. Sadoles, yang berada di alam manusia langit tingkat ketiga, terluka parah. Leontine ilahi Rui. Beidou Yan berteriak dan mengeluarkan senjata spiritual bermutu tinggi. Auranya melonjak. Keterampilan bela diri kelas bumi tingkat rendah. Telapak tangan guntur iblis duniawi. Beidou Yan, yang telah bersiap dengan baik, mendengar teriakan Feng Wuchen dan segera menyalurkan energi vital atribut gunturnya dan melemparkan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Cetak telapak tangan atribut guntur yang sangat ganas ditembakkan. Ukurannya lebih dari 400 kaki dan dengan kejam bergegas menuju Sadoles. Huh, dia ingin melawanku dengan kekuatannya. Pemikiran yang penuh angan-angan. Sadoles berteriak dengan nada menghina. Dengan budidayanya, bahkan jika dia terluka parah, Sadoles tidak menganggap serius Beidou Yan. Keterampilan bela diri kelas mendalam tingkat tinggi. Telapak tangan pemakan angin gelap. Sadoles berteriak dan melemparkan telapak tangan kanannya. Cetakan telapak tangan putih yang menakutkan muncul. Kembali, Beidou Yan berteriak. Tangannya membentuk segel lagi dan dia berteriak, memutar langit dan bumi. Cetakan telapak tangan putih, di bawah kendali keterampilan bela diri Beidou Yan, terbang kembali ke Sadoles dalam sekejap mata. Apa? Ekspresi Sadoles berubah dan dia melihat cetakan telapak tangan yang terbang kembali karena terkejut. Anak baik, kamu punya beberapa keterampilan. Tapi kekuatanmu terlalu lemah. Wajah Sadoles muram. Dia masih tidak menganggap serius Beidou Yan. Bagaimana dengan saya? Feng Wuchen berteriak dingin dan sosoknya bersinar dan muncul di atas Sadoles. Anak ini masih memiliki kemampuan bertarung. Tanpa bayangan terkejut, dia tidak percaya Feng Wuchen masih bisa berdiri. Tinju Dewa Naga Abadi. Feng Wuchen mengalami luka serius dan dengan paksa menyalurkan energi vitalnya untuk melakukan keterampilan bela diri. Tinju Feng Wuchen menyerang dengan ganas. Dalam sekejap, dia melancarkan ratusan pukulan. Kecepatannya sangat mengerikan dan serangannya sangat sombong. Keterampilan bela diri macam apa ini? Wajah Sadoles berubah drastis. Dia melihat ratusan tinju energi yang sangat sombong menembaki dia dengan kecepatan yang sangat mengerikan, yang membuatnya takut tanpa akhir. Sadoles tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia buru-buru mendorong esensi sejatinya, menyatukan kedua telapak tangannya, dan berteriak, keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Perisai lonceng emas abadi, perlindungan esensi sejati. Sadoles meraung saat dia pertama kali memadatkan jam energi transparan putih yang panjangnya puluhan meter, dan kemudian memadatkan lapisan pelindung Shen Yuan. Ini bisa digambarkan sebagai pertahanan ganda. Huff! Percuma saja! Feng Wu Chen mencibir. Feng Wu Chen menarik napas dalam-dalam dan meraung, auman naga. Mengaung! Raungan naga yang mengguncang bumi menyapu area tersebut, dan gelombang suara yang menggetarkan jiwa menyapu area tersebut. Tidak baik, wajah Sadoles tiba-tiba berubah. Matanya dipenuhi ketakutan. Ah! Raungan naga yang menakutkan itu mengguncang Sadoles hingga dia menjerit kesakitan. Kepalanya hampir meledak, dan pikirannya terganggu. Pertahanan ganda yang baru saja dia kental runtuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, binatang buas yang bersembunyi di kedalaman Solbreg Valley gemetar di tanah. Ketakutan yang dibawa oleh garis keturunan membuat binatang buas itu tidak mampu melawan. Boom-boom-boom. Engah kepulan. Ratusan tinjuta kasat mata yang sombong dan menakutkan datang satu demi satu, dan semuanya membombardir tubuh Sadoles. Telapak tangan Sadoles dan telapak tangan Beidouian juga membombardir tubuh Sadoles. Kekuatan yang sangat menakutkan meledakkan Sadoles hingga dia muntah darah. Dalam sekejap mata, dia tertelan oleh riak energi. Skywolf memandang ke langit dengan ngeri. Ia sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Kesuksesan. Beidouian sangat gembira. Beidouian, sisanya terserah kamu. Feng Wuchen berkata dengan susah payah. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba terjatuh. Dendi. Wajah Beidouian berubah, dan dia buru-buru menghindar. Feng Wuchen memaksakan dirinya untuk menggunakan tinju Dewa Naga Abadi saat dia terluka parah. Esensi sejatinya telah digunakan secara berlebihan, dan dia tidak dapat mendukungnya sama sekali. Beidouian melintas dan membawa Feng Wuchen yang terluka parah ke tanah. Dia segera mengambil pil dan memberikannya kepada Feng Wuchen. Dalam pertempuran sengit sebelumnya, bahkan Feng Wuchen terluka parah, tapi tidak seserius kali ini. Di masa lalu, betapapun seriusnya cederanya, Feng Wuchen masih dapat menopangnya. Tapi kali ini, dia tidak bisa mendukungnya. Riak energi yang menakutkan berlangsung selama beberapa menit, dan kemudian menghilang secara bertahap. Sosok buram Sadoles mulai terlihat. Cedera Sadoles sangat serius. Dia berlumuran darah, wajahnya pucat, dan napasnya terengah-engah. Meski dia masih bisa melayang di udara, dia bisa jatuh kapan saja. Kekuatan tinju Dewa Naga Abadi yang dikombinasikan dengan tubuh tirani Feng Wuchen secara alami sangat ganas. Selain kekuatan Beidou Yan dan jejak telapak tangan Sadoles sendiri, beruntungnya Sadoles masih hidup saat dia tidak berdaya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Sadoles. Wajah pucat Sadoles yang terluka parah itu sangat ganas. Matanya yang setengah terbuka menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Sadoles tidak menyangka Feng Wuchen memiliki keterampilan bela diri yang begitu menakutkan. Dia masih hidup. Beidou Yan sangat terkejut. Beidou Yan tahu betul betapa menakutkannya kekuatan itu sekarang. Dia tidak bisa bertarung lagi. Kamu bisa membunuhnya, Feng Wuchen berkata dengan susah payah. Beidou Yan menganggup dan terbang. Menatap Sadoles dengan dingin, Beidou Yan bertanya. Ada kata-kata terakhir. Aku terlalu ceroboh. Kalau tidak, aku tidak akan kalah darimu. Sadoles berteriak dengan susah payah. Anda salah. Anda tidak kalah dari kami. Anda mati bagi kami. Beidou Yan menjawab dengan dingin. Dia perlahan mengangkat lengan kanannya dan mengarahkan jari-jarinya keluar, tanpa ampun menusuk jantung Sadoles. Sadoles yang terluka parah tidak bisa mengelak sama sekali, apalagi melawan. Tanpa bayangan mati di tempat. Tatapan dingin Beidou Yan menyapu Skywolf yang terluka parah. Dia berteleportasi dan bertanya dengan dingin, bagaimana denganmu? Ada kata-kata terakhir. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Skywolf meraung dengan keras seolah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Ci. Beidou Yan menyerang tanpa ragu-ragu dan menggunakan metode yang sama untuk menembus jantung Skywolf. Yang terakhir meninggal di tempat. Kakak Feng, pertempuran baru saja berakhir ketika Miao King Ching dan yang lainnya terbang. Tuan Pavilion, bagaimana lukamu? Kaisar Merah bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati. Feng Wuchen menyeringai. Cedera guru sangat serius, tapi lukanya pulih dengan sangat cepat, kata Lan Yue. Jangan khawatirkan aku, satu hari sudah cukup bagiku untuk pulih sepenuhnya. Kalian pergi dan periksa cincin penyimpanan mereka dan lihat apakah ada harta budidaya, kata Feng Wuchen dengan susah payah. Aku akan segera pergi. Leng Wuchen adalah orang pertama yang bergegas keluar. Beidou Yan, bagus sekali. Tanpamu, tidak akan mudah bagiku untuk membunuh mereka, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Desir, desir, desir. Saat suara Feng Wuchen jatuh, suara udara yang terkoyak tiba-tiba datang dari sekeliling. Energi transparan terbang menuju kelompok Feng Wuchen seperti ular piton raksasa. Itu sangat cepat. Leng Wuchen adalah orang pertama yang tersapu. Kemudian, Miao King Ching, Kaisar Merah, dan yang lainnya juga tersapu dalam sekejap. Itu sangat mendadak. Ekspresi Feng Wuchen dan Beidou Yan berubah drastis. 428 Iblis Pohon Seribu Tahun Wajah Feng Wuchen dan Beidou Yan berubah lagi. Batang pohon transparan itu seperti ular piton raksasa. Kecepatannya sangat mengerikan. Monster macam apa ini? Iblis Pohon Seribu Tahun biasanya hanya muncul di pinggiran Sol Brake Valley. Mereka tidak pernah memasuki kedalaman. Lan Yue bingung. Ah! Saat suara Lan Yue turun, daun surgawi biduk tiba-tiba tersapu, meninggalkan tangisan aneh. Itu menghilang dalam sekejap mata. Banyak pembudidaya di wilayah timur wilayah surga mati di tangan pohon iblis berusia seribu tahun. Fan Saoyun juga takut dengan dimen pohon seribu tahun dan meninggalkan Sol Brake Valley. Orang harus tahu bahwa lokasi di mana Feng Wuchen dan yang lainnya berada telah menjadi gurun kecil. Dalam radius 60 hingga 70 kaki, semuanya berupa tanah datar. Di mana pohon setan yang berumur seribu tahun. Daun surgawi, Bei Dou Yan menjadi pucat karena ketakutan. Dia sebenarnya tidak mendeteksinya sama sekali. Terlalu cepat, saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Ekspresi Bei Dou Yan sangat serius. Dia khawatir dan khawatir di dalam hatinya. Belum lagi Bei Dou Yan, bahkan sang alkemis Feng Wuchen pun tidak mendeteksinya. Tuan, cepat pikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Pohon iblis berusia seribu tahun itu sangat haus darah. Siapa yang tahu berapa banyak manusia yang telah dimakan olehnya beberapa tahun ini. Jika kita tidak bergegas, mereka pasti mati. Lan Yue berkata dengan panik. Ekspresinya sangat cemas. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat Feng Wuchen berada dalam kondisi yang buruk. Luka Feng Wuchen sangat parah dan dia tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak melihat sosok pohon iblis berusia seribu tahun. Feng Wuchen sangat cemas. Tidak mungkin menyelamatkan Miao King Ching dan yang lainnya dengan mengandalkan kekuatan. Untuk sesaat, Feng Wuchen sendiri panik. Dalam sekejap mata, hanya Feng Wuchen, Bei Dou Yan, Lan Yue, dan Namong San yang tersisa. Yang lainnya semuanya tersapu oleh pohon iblis berusia seribu tahun. Kakak Feng, kakak Feng, tangisan ketakutan Miao King datang dari pegunungan yang jauh. King Ching, Feng Wuchen sangat khawatir. Dendi, kamu tetap di sini dan memulihkan diri. Aku akan pergi melihat-lihat bersama Namong San. Bei Dou Yan berkata dengan cemas. Tunggu. Feng Wuchen buru-buru berteriak. Pohon iblis seribu tahun sangat menakutkan. Jika Bei Dou Yan dan Namong San pergi, mereka mungkin tidak akan bisa kembali. Iblis pohon seribu tahun bisa menyerap esensi sejati di dalam tubuh manusia. Pergi ke sana hanya berarti bunuh diri. Lan Yue panik. Namong San berkata dengan kaget. Kalau begitu, bukankah kaisar merah dan yang lainnya pasti akan mati. Mereka bahkan tidak tahu di mana pohon iblis seribu tahun itu berada, jadi bagaimana mereka bisa menyelamatkannya. Iblis pohon seribu tahun, jika kamu berani menyakiti temanku, aku pasti akan menghancurkanmu sepenuhnya. Apiku cukup untuk membakarmu menjadi abu. Di saat putus asa, Feng Wuchen hanya bisa mengancam dan mengaktifkan api naga. Api hijau menari-nari di telapak tangannya, dan aura yang sangat ganas menyebar. Namun, ancaman Feng Wuchen tidak ada gunanya. Setan pohon seribu tahun tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, Soul Break Valley menjadi sangat sunyi. Suara Miao King Ching dan yang lainnya juga menghilang. Kelompok empat Feng Wuchen sangat gugup. Mereka takut pohon iblis seribu tahun akan membunuh Miao King Ching dan yang lainnya. Dendy, apa yang harus kita lakukan sekarang? Namong San bertanya dengan panik. Dia belum pernah bertemu monster yang begitu menakutkan. Feng Wuchen juga tidak berdaya. Pohon iblis seribu tahun tidak dapat dilihat. Dia juga tidak dapat merasakan auranya. Seolah-olah hal itu tidak ada. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menghadapi situasi di mana dia tidak berdaya setelah mendapatkan ingatan dan pengalaman Dewa Naga Jahat. Tidak ada ingatan tentang pohon iblis seribu tahun dalam ingatan Dewa Naga Jahat. Bang, bang, bang. Saat Feng Wuchen dan yang lainnya sangat gugup dan tidak berdaya, serangkaian suara keras yang teredam terdengar. Setiap kali terdengar suara teredam, tanah akan bergetar. Apa yang sedang terjadi? Bei Dou Yan melihat sekeliling dengan waspada. Pohon setan seribu tahun ada di sini. Tubuh Lan Yue bergetar, matanya yang indah dipenuhi ketakutan. Iblis pohon ini telah berada di Soul Break Valley selama bertahun-tahun dan belum pernah bertemu manusia yang berani mengancamku. Bocah, kamu yang pertama. Suara tua dan sedikit serak tiba-tiba terdengar. Wajah Feng Wuchen dan yang lainnya berubah drastis. Mereka telah mendengar suara itu sebelum mereka melihat pohon itu. Saat suara pohon iblis jatuh, sebuah pohon yang sangat besar dan menjulang tinggi muncul di hadapan Feng Wuchen dan yang lainnya. Pohon iblis berumur seribu tahun tingginya beberapa ratus kaki, dan itu adalah pohon kuno yang menakutkan yang bisa menyembunyikan dirinya sendiri. Feng Wuchen dan yang lainnya tercengang. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah pohon kuno besar yang muncul di hadapan mereka dengan kaget. Pohon iblis itu sangat besar sehingga belalainya mungkin bisa meluas hingga ke setiap sudut Soul Break Valley. Di depan setan pohon, Feng Wuchen dan yang lainnya bahkan lebih kecil dari semut. Selain itu, iblis pohon memancarkan aura mengerikan dari makhluk surga tingkat lima. Ini, ini pohon iblis seribu tahun. Ini sangat besar. Namong Zan tergagap, matanya dipenuhi ketakutan. Makhluk surga tingkat lima, wajah Beidou yang pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Feng Wuchen juga terkejut dengan ukuran pohon iblis yang berumur seribu tahun. Dia belum pernah melihat pohon kuno sebesar itu. Bocah manusia, kamu punya nyali. Tubuh besar dan mata besar setan pohon seribu tahun menatap Feng Wuchen, dan mulutnya seperti gua besar. Pertanyaan pohon setan seribu tahun membangunkan Feng Wuchen. Dia dengan marah bertanya, di mana teman-temanku? Sosok miau kincing dan yang lainnya tidak lagi terlihat. Wajah Feng Wuchen menjadi sangat ganas, dan niat membunuh yang dingin dan menggigit muncul tak terkendali. Cabang-cabang pohon setan yang berumur seribu tahun mengembun menjadi sebuah tangan yang besar. Ia menepuk perutnya dan berkata, semuanya ada di perutku. Apa, mendengar ini? Wajah Feng Wuchen dan yang lainnya berubah drastis. Kemarahan yang sangat menakutkan melonjak di hati Feng Wuchen, dan matanya langsung memerah. Tubuh Feng Wuchen bergetar saat kekuatan mengerikan melonjak dengan gila-gilaan. Kamu benar-benar memakan semuanya. Feng Wuchen sangat marah dan mengamuk. Bajingan, aku akan bertarung denganmu. Kemarahan Beidou Yan melonjak ke langit. Dia meraung dan menyerang iblis pohon dengan sembarangan. Hanya dengan mengandalkan alam manusia langit tingkat pertama. Wajah pohon setan seribu tahun penuh dengan penghinaan. Desir. Ledakan. Uh. Sebuah cabang dengan cepat menyerang. Dengan ledakan, Beidou Yan memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Itu hanya satu cambuk, tapi Beidou Yan terluka parah. Beidou Yan. Namong Zan juga sangat marah saat dia menatap tajam ke arah setan pohon. Bahkan jika kekuatannya tidak sekuat iblis pohon, Namong Zan yang marah masih menyerang ke depan. Lan Yue melintas di depan Feng Wuchen, seolah-olah dia akan melindungi Feng Wuchen dengan nyawanya. Penghalang roh air. Ledakan. Uh. Sebuah cabang menyerang dengan keras, dan Namong Zan memuntahkan seteguk darah. Dia terluka parah. Kamu berani bertarung dengan dewa pohon ini dengan kekuatan sekecil itu. Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kata iblis pohon seribu tahun dengan nada menghina. Matanya yang besar menyapu ke arah Lan Yue dan Feng Wuchen. Setan pohon mencibir dan berkata, hanya kalian berdua yang tersisa. Ledakan. Uh. Cabang lain menyerang dengan keras, dan Water Spirit Barrier langsung hancur. Lan Yue memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Bocah busuk. Anda baru saja berani mengancam saya. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Pohon setan seribu tahun mencibir. Mengaum. Feng Wuchen yang sangat marah meraung ke arah langit. Raungan naga itu menggemparkan dan bergema di seluruh Sol Break Valley. 429 Raungan naga mengguncang langit dan bumi, mengguncang ribuan gunung. Feng Wuchen sangat marah. Kemarahannya meledak. Di antara alis Feng Wuchen, tanda naga emas kuno bersinar dengan cahaya kemasan. Qi yang mulia dan mengerikan menyebar. Oh, Anda sebenarnya memiliki kekuatan puncak Sky Origin Stage. Tidak sederhana. Merasakan kekuatan Feng Wuchen yang marah, pohon iblis seribu tahun sedikit terkejut. Setan pohon seribu tahun hanya terkejut. Ia bahkan tidak peduli dengan manusia langit, apalagi Feng Wuchen yang hanya berada di puncak tahap asal langit. Aku, iblis pohon, akan memberitahumu bagaimana rasanya tidak berdaya. Setan pohon seribu tahun mencibir. Tiga cabang melesat dan menggulung Beidou Yan, Namong Zan, dan Lan Yue. Setan pohon seribu tahun melemparkan ketiganya ke dalam mulutnya tepat di depan Feng Wuchen. Setan pohon seribu tahun sebenarnya memakan Beidou Yan dan dua lainnya juga. Mata merah Feng Wuchen yang marah bahkan tidak berkedip saat dia melihat Beidou Yan dan yang lainnya dimakan. Kecuali Feng Wuchen, yang lainnya semuanya dimakan oleh setan pohon seribu tahun. Feng Wuchen sangat marah hingga jiwanya hendak keluar dari tubuhnya. Kemarahannya telah melampaui kemampuan Feng Wuchen. Mengusir. Pada saat berikutnya, Feng Wuchen tiba-tiba mendapat inspirasi. Berdengung. Kekuatan yang sangat besar tiba-tiba meledak dari tubuh Feng Wuchen. Ki darah yang aneh dengan gila-gilaan naik. Cahaya darahnya begitu terang hingga menyelaukan. Bumi berguncang hebat. Kekuatan mengerikan itu langsung meningkatkan Ki Feng Wuchen ke puncak tahap asal langit. Kekuatan bertarungnya meningkat satu tingkat. Kekuatannya sangat besar dan melonjak seperti kekuatan kuno yang telah lama tertidur. Tubuh Feng Wuchen sepenuhnya dikendalikan oleh amarah. Setan pohon seribu tahun memandang Feng Wuchen dan berpikir, kekuatan kuno dalam tubuh anak ini sangat menakutkan. Dia tidak sederhana. Bang, bang, bang. Aum omen omen. Saat Feng Wuchen melepaskan kekuatannya yang menakutkan, sejumlah besar binatang buas meraung keluar dari kedalaman Sol Breck Valley. Melihat dari atas, sejumlah besar binatang buas bergegas keluar dari kedalaman Sol Breck Valley. Raungan binatang buas bergema di seluruh Sol Breck Valley. Banyak binatang buas dari tahap asal surga dan tahap asal surga berkerumun. Di antara mereka, bahkan ada binatang buas tingkat ke sembilan tahap asal surga. Total ada lima hingga enam ratus binatang buas. Kemana pun mereka lewat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Ini, setan pohon seribu tahun tertegun. Ratusan binatang buas bergegas mendekat dan berdiri di belakang Feng Wuchen serta di kedua sisinya. Masing-masing dari mereka berukuran sangat besar dan memiliki ekspresi yang menyeramkan, menyebabkan mereka menjadi sangat menakutkan. Binatang buas ini seperti bawahan Feng Wuchen. Tidak, tidak mungkin, anak ini benar-benar bisa memanggil binatang ganas dari Sol Breck Valley. Setan pohon seribu tahun sangat terkejut. Makanlah setan pohon gigitan demi gigitan. Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Feng Wuchen sebenarnya memberi perintah kepada binatang buas itu. Miau kencing dan yang lainnya sudah dimakan. Feng Wuchen harus membunuh setan pohon seribu tahun. Aum-auman-auman. Dengeng dengungan. Ratusan binatang buas mengaum terus-menerus. Gelombang kekuatan yang sangat mengerikan melonjak keluar dari tubuh binatang buas itu. Sol Breck Valley berguncang hebat, dan bumi retak dan runtuh dengan hebatnya. Ini jelas merupakan saat paling kejam di Sol Breck Valley. Di antara ratusan binatang buas, ada lebih dari selusin yang berada di atas budidaya setan pohon seribu tahun. Ada lusinan yang sebanding dengan budidaya setan pohon seribu tahun. Barisan besar ini benar-benar menakutkan. Tidak peduli seberapa besar setan pohon seribu tahun, menghadapi binatang buas yang menakutkan ini, ia hanya bisa lari seumur hidupnya. Ini, apa yang terjadi? Sungguh kekuatan yang menakutkan, binatang buas itu sepertinya sedang marah. Ada yang tidak beres, setidaknya ada ratusan binatang buas yang mengaum. Binatang buas yang ganas di alam surgawi tingkat sembilan. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Ayo lari demi hidup kita. Tidak, jika kita lari, Tuan Muda Sekte pasti akan membunuh kita. Para pembangkit tenaga listrik yang menjaga tiga pintu keluar Soul Break Valley semuanya ketakutan dan gemetar. Para kultifator yang penakut tidak peduli. Berlari untuk hidup mereka lebih penting. Bocah busuk. Siapa yang kamu coba takuti? Iblis pohon seribu tahun memarahi. Kamu harus mati. Saya ingin membalaskan dendam mereka. Feng Wuchen meraung dengan marah. Kemarahannya sangat mengerikan. Aum omen omen. Ratusan binatang buas bergegas keluar dengan ganas. Pemandangan itu sangat spektakuler dan menakutkan. Bayangkan digigit ratusan binatang buas. Pemandangan mengerikan seperti apa yang akan terjadi. Bocah busuk ini serius. Wajah besar setan pohon seribu tahun berubah drastis. Ia berbalik dan lari. Meskipun setan pohon seribu tahun sangat besar, ia hanya berada di tingkat kelima dari tingkat surga. Menghadapi binatang buas yang lebih menakutkan, ia tidak bisa menahannya, apalagi jumlahnya ratusan. Ratusan binatang buas dikejar dengan liar. Binatang buas dengan budidaya yang kuat telah terbang pada saat pertama untuk memblokir mundurnya setan pohon seribu tahun. Mata binatang buas itu dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Seolah-olah mereka bisa membunuh hanya dengan satu pandangan, menyebabkan orang merasa takut dan putus asa. Bocah busuk. Anda menggigit tangan yang memberi makan Anda. Iblis pohon seribu tahun merasa cemas dan meraung ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan oleh setan pohon. Setan pohon seribu tahun dan mengabaikannya begitu saja. Setan pohon seribu tahun telah memakan miau kencing dan yang lainnya saat ia menyerang. Kemudian, ia memakan beidou yan dan tiga lainnya. Kapan hal itu pernah membantu Feng Wuchen? Aum omen omen. Binatang buas yang menghalangi setan pohon seribu tahun bergegas tanpa ragu-ragu. Mereka membuka mulut besar mereka dan menggigit setan pohon seribu tahun. Di belakang mereka, ratusan binatang buas mengikuti. Setan pohon seribu tahun menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru meraung. Bocah busuk. Suruh mereka berhenti. Temanmu belum mati. Mendengar itu, Feng Wuchen, yang bergegas keluar, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Apa katamu? Temanmu masih hidup. Masih hidup. Dasar bocah nakal. Cepat hentikan mereka. Iblis pohon seribu tahun mengutuk dengan cemas. Berhenti. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Ratusan binatang buas, tidak peduli di kondisi apa mereka saat ini, semuanya berhenti seketika. Bahkan jika cakar binatang buas alam surga tingkat ke-9 yang menakutkan masih berjarak setengah inci dari setan pohon seribu tahun, mereka juga berhenti pada saat itu juga. Mereka pasti tidak akan berani melanggar perintah Feng Wuchen. Melihat itu, iblis pohon seribu tahun segera menghela nafas lega. Mereka masih hidup. Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil menatap setan pohon seribu tahun dengan mata merah darahnya. Setan pohon seribu tahun menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan sedih, mereka semua masih hidup. Biarkan mereka pergi, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Nada suaranya benar-benar memerintah, seolah-olah dia akan mencabik-cabik setan pohon seribu tahun kapan saja jika dia tidak melepaskannya. Dasar bocah nakal, dewa pohon ini membantumu mengusir musuhmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih padaku, tapi sekarang kamu malah membiarkan begitu banyak anjing menggigitku. Kata iblis pohon seribu tahun dengan marah. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jika kamu tidak melepaskan temanku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setan pohon seribu tahun mencaci maki, bocah busuk, kamu dikejar oleh para penggarap manusia. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu mudah untuk mengusir mereka? Itu semua karena dewa pohon ini diam-diam membantumu. Orang yang terlalu cemas menyembunyikan niat jahatnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak mempercayai setan pohon seribu tahun. Anda, setan pohon seribu tahun sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Pohon besar itu bergoyang dengan liar. 430. Pohon setan seribu tahun membuka mulutnya yang besar. Miao King Ching, Bei Dou Yan, dan selusin lainnya terbang keluar dari mulut besar itu. Tubuh mereka dilindungi oleh cahaya ungu redup. King Ching, Kaisar Merah, Sue Feng. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Feng Wuchen sangat gembira dan amarahnya meredah. Kakak Feng, Miao King Ching melambaikan tangannya dengan gembira. Setan pohon seribu tahun tidak berbohong. Miao King Ching dan yang lainnya masih hidup dan sehat. Namun yang membuat Feng Wuchen penasaran adalah tujuan dari tindakan setan pohon seribu tahun. Anak nakal, aku hanya bercanda denganmu dan kamu menganggapnya serius. Setan pohon seribu tahun mengerutu dan terus memelototi Feng Wuchen. King Ching, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen bertanya. Dia akhirnya merasa lega. Dia memang ketakutan sekarang. Siapapun yang melihat kejadian tadi tidak akan bisa menahan amarahnya. Terutama saat pohon iblis seribu tahun memakan Bei Dou Yan di depan Feng Wuchen. Hal itu memicu kemarahan Feng Wuchen. Kami semua baik-baik saja. Setan pohon tidak mempersulit kami. Miao King Ching tersenyum. Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen bingung saat dia melihat pohon iblis yang berumur seribu tahun. Setan pohon seribu tahun berkata dengan sedih, Huff. Tidak bisakah dewa pohon ini ikut campur dalam urusan orang lain? Ini, Feng Wuchen menggaruk kepalanya tanpa daya. Miao King Ching tersenyum dan berkata, Kakak Feng, seperti ini. Saat kita memasuki lembah penghancur jiwa, dewa pohon senior sudah merasakannya. Ia melihat ada kekuatan misterius di tubuh kakak Feng yang setengah sadar dan setengah sadar. Tertidur. Jadi ia memutuskan untuk membantumu. Kekuatan misterius. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Diam-diam dia terkejut karena pohon iblis berusia seribu tahun dapat melihat kekuatan misterius yang tersembunyi di garis keturunannya. Itu benar. Kemarahan kakak Feng menstimulasi kekuatan ini. Bukankah sekarang sudah bangun? Miao King bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen perlahan menutup matanya dan mencoba merasakan kekuatan misterius dalam garis keturunannya. Ini benar-benar bangun. Feng Wuchen sangat gembira, ini bahkan lebih kuat dari kekuatan garis keturunan klan naga, hanya saja kekuatan ini masih sangat lemah saat ini. Namun, Feng Wuchen tidak mengetahui kekuatan macam apa itu. Dewa naga jahat tidak memiliki ingatan apapun tentang kekuatan ini. Terima kasih, dewa pohon senior. Aku hanya bercanda denganmu. Feng Wuchen buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Apakah itu sebuah lelucon? Memanggil semua binatang buas di Solbrek Valley dan mengatakan itu hanya lelucon. Huff, setan pohon seribu tahun sepertinya masih marah dan menutup matanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya lagi. Kemudian, dia melihat keratusan binatang itu. Feng Wuchen berkata, Ini temanku. Jika kalian bertemu dengannya lagi, jangan mengganggunya. Kalian semua bisa kembali sekarang. Ratusan binatang ganas mundur ke kedalaman. Dela pohon senior, ku dengar kamu memakan orang. Aku tidak mengenalmu, jadi mengapa kamu membantuku? Feng Wuchen tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, setan pohon seribu tahun berkata dengan sedih. Membantumu berarti membantumu. Aku menyukainya. Apa yang dapat kamu lakukan? Jika tidak ada yang lain, cepat pergi. Cepat pergi. Tidak, aku pergi. Wajah Feng Wuchen tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Dewa pohon senior, hati-hati. Dewa pohon senior, hati-hati. Miau King Ching melambaikan tangannya. Hah, setan pohon seribu tahun dengan dingin menderu dan berbalik untuk pergi. Pohon kuno yang besar itu berangsur-angsur menjadi ilusi dan akhirnya lenyap sama sekali. Itu menjadi tidak terlihat lagi. Meskipun dia tidak tahu mengapa setan pohon seribu tahun membantunya, Feng Wuchen sangat berterima kasih. Feng Wuchen tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kekuatan misterius dalam garis keturunannya. Tanpa diduga, dengan bantuan setan pohon seribu tahun, kekuatan misterius dalam garis keturunannya telah terbangun. Perjalanan menuju Soul Break Valley bisa dikatakan merupakan panen yang luar biasa. Setelah setan pohon seribu tahun pergi, kelompok Feng Wuchen terus berkultivasi di kolam darah. Waktu berlalu hari demi hari. Ketika Leng Muceng dan yang lainnya berhasil menerobos ke tahap 6 Skiyuan, kelompok Feng Wuchen memutuskan untuk meninggalkan Soul Break Valley. Terlebih lagi, waktu pertarungan Feng Wuchen dan Fan Saoyun tidak lama lagi. Semua kekuatan besar dan kecil di alam King Yun menantikan pertempuran antara Feng Wuchen dan Fan Saoyun. Feng Wuchen berkata bahwa dia akan menantang Fan Saoyun dalam tiga bulan. Dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya. Kelompok Feng Wuchen kembali ke tempat mereka datang. Ketika mereka berjalan keluar dari pintu masuk Soul Break Valley, mereka bertemu dengan puluhan penggarap kuat yang menjaga pintu masuk. Feng Wuchen Melihat kelompok Feng Wuchen muncul, puluhan pembudidaya kuat tercengang. Kelompok Feng Wuchen telah berada di Soul Break Valley selama dua bulan. Mereka sebenarnya masih hidup. Apakah aku melihat sesuatu? Itu benar-benar Feng Wuchen. Mereka sebenarnya masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Tak satupun dari mereka meninggal. Ada juga seorang wanita. Lusinan petani yang kuat tercengang. Soul Break Valley bisa dikatakan sebagai mimpi buruk para penggarap alam King Yun. Kebanyakan dari mereka akan mati jika masuk, tetapi kelompok Feng Wuchen benar-benar keluar hidup-hidup. Ini sungguh mengejutkan. Feng Wuchen, aku tidak menyangka kalian masih hidup. Pemimpin kelompok itu, seorang ahli tahap Sky Yuan, mencibir. Feng Wuchen mengangkat bahu. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ada juga ahli tahap Sky Yuan tambahan. Sepertinya kita akan memberikan kontribusi besar hari ini. Pakar Sky Yuan stage lainnya mencibir. Dendi, mereka adalah orang-orang yang mengejar kita di bagian timur alam King Yun. Mereka juga merupakan antek dari sekte bulan surgawi. Beidou Yan berkata dengan dingin. Kaisar Merah berkata dengan heran, ketekunan mereka tidak biasa. Mereka sebenarnya telah menjaga kita. Karena mereka antek, mereka adalah musuh. Karena mereka musuh, kami akan membunuh mereka tanpa ampun. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kekuatan ahli tahap Sky Yuan. Duan Tian Feng mencibir. Saudaraku, serang. Kaisar Merah tiba-tiba berteriak dan memimpin untuk bergegas keluar. Pria yang memimpin berteriak dengan dingin, segera kirim seseorang kembali untuk melapor kepada Tuan Muda Sekte dan beritahu orang-orang di dua pintu masuk lainnya. Kalian semua, serang dan bunuh tanpa ampun. Dua pintu masuk lainnya. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia kemudian mencibir. Fan Saoyun sangat perhatian mengirim begitu banyak orang untuk menyambut kita. Mengapa kalian tidak menunggu orang-orang di dua pintu masuk lainnya datang sebelum menyerang? Bunuh, bunuh, bunuh. Lusinan kultifator yang kuat bergegas keluar dengan panik. Mereka agresif dan suka membunuh. Desir, 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 desir. Tidak peduli apakah itu Sky Yuan tahap 5, Sky Yuan tahap 6, atau bahkan Sky Yuan tahap 7, mereka tidak bisa lepas dari nasib kematian. Dalam dua menit, lusinan kultifator kuat, kecuali dua ahli tahap Sky Yuan, semuanya dibantai. Terlalu lemah, itu sama sekali tidak menyenangkan. Sabresol menggelengkan kepalanya seolah dia menyesal menyerang. Terima kasih. 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 Terima kasih.